yo halo semuanya kembali bersama gue Huy, saya Stephen dan di video kali ini gue bakal ya gue bakal apa? tau? ya gue bakal nge-share tips-tips nge-beatbox di panggung enjay karena gue ada seorang beatboxer ya karena gue seorang beatboxer dan ya gue udah sering manggung uset sombong banget, sombong banget ya gue bukannya sering sih tapi udah pernah ya karena disini gue pengen bagi-bagi tips ya ke kalian semua buat para beatboxer-beatboxer yang suka malu gitu ya kalau manggung apa segala macem suka grogi deg-degan ya nih gue bakal kasih tips ya oke nah gue adalah seorang beatboxer dan gue itu udah mulai ke lomba-lomba yang di stage lumayan besar itu kayak 2016 sampai sekarang 2018 kemarin overwolf beatbox championship tangerang 2018 nah tuh gue ikut tuh oke tips beatbox yang pertama ya itu adalah biasain latihan sebelum naik panggung kalau gue itu latihannya itu biasanya di kaca gitu ini ada kaca nih gede gitu set terus gue ngeliatin diri gue sendiri langsung kayak ya udah mulai gitu langsung kayak ya udah gitu ngebeatbox di panggung biasain pedein diri lu di kaca gitu kan lu liat diri lu nih sambil lu gaya-gaya pegang mic gitu kan gitu terus ya gitu-gitu terus aja hape lu merasa beat lu udah bener lu gayanya pede lu baru udah tuh naik gitu ya biar itu tips-tips gak grogi aja sih di atas panggung ya yang kedua jangan pikiran hal-hal negatif ya ya misalkan aduh gimana nih ntar kalo di tengah-tengah panggung nih gue tuh kayak lupa beat gua terus aduh gimana nih ntar kalo di panggung diliatin sama juri-juri yang dicago gitu aduh gimana nih ntar kalo misalkan suara gue miss karena apa kering gitu karena grogi jangan please please jangan banget itu tuh kayak cuman merusak apa ya merusak penampilan lu performance di atas panggung gitu kan lu biasanya aturannya bagus lu kalo dirumah lu anggap aja tuh kalo lu panggung gitu ya itu kayak lu ngebeatbox di depan kaca di rumah sendirian gitu kayak gak ada yang nonton tapi bedanya ya ini tuh kayak pake mic mungkin ya kan pokoknya jangan pikirin hal-hal yang bikin performance lu ancur ya contohnya yang kayak tadi gitu oke langsung masuk ya ke tips ketiga jangan kaku ya guys ya jangan kaku asikin aja gitu jangan gak mungkin kan biasanya kalo beatboxer itu kan kalo perform body movementnya tuh kayak asik banget gitu gerakannya mantep gitu kan kalo lu kaku lu jangan manggung gitu ya jadi pertama kali gua manggung itu gua memang rada susah nguasain panggung ya gua manggung pertama kali gimana ya ya pokoknya gua pokoknya itu kayak ngebeatbox cuma gua pengen gerakin badan gua tuh kayak malu anjir malu banget ya terus abis itu ya udah makin berjalan gitu terus gua kayak asik-asik aja gitu kan pokoknya jangan kaku aja asikin dengan body movement lu gitu kan body movement set 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 gitu misalkan lagi mau drop gitu-gitu aja gitu jangan gak mungkin kan habis itu sediam anjir itu garing banget men sumpah ya pokoknya yang keempat itu jangan kaku ya guys ya eh yang ketiga sorry yang keempat berusaha kayak lu interaktif dengan penonton biasanya lu tau kan kalo kayak di GBB event-event yang besar di luar negeri itu kan kayak si beatboxers dulu put your hands up nanti penontonnya ngikutin gitu maksudnya interaktif lah ada interaksi lu sama penonton gitu kan terus yang kelima bawain beat-beat yang di ngerti orang banyak gitu jangan kalo lu manggungnya di lomba oke lah di lomba itu kayak banyak orang-orang yang ngerti sama beatbox gitu lu mau keluarin beat-beat yang hard jadi kayak yang jangan sipit itu kayak beatnya naipom itu kayak lu kalo tampilin di depan orang awam gitu lu kayak ditampilin cuma sebagai performance penghibur doang gitu pengisi acara terus di depan-depan orang-orang yang belum ngerti beatbox itu kayak aneh banget men mungkin lu kuasain cover lagu kalo di depan orang-orang banyak ya nah pokoknya yang kelima itu tipsnya intinya bawain yang di ngerti orang banyak lah ya istilahnya mungkin kalo lu lomba ya udah bisa keluarin yang hard karena penontonnya juga yang mengerti beatbox nah gitu oke lah segini dulu video dari gua tips-tips nge-beatbox di atas panggung oke kalo kalian suka sama video kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe kita ketemu di video berikutnya subscribe-tips nge-beatbox di atas panggung oke subscribe-tips nge-beatbox di atas panggung oke ya Terima kasih telah menonton!